Pegajaran terhadap para terduga pembunuhan seorang warga atas tambah Sabrian Syah di Kebun Karet di Desa Mengkau, Kecamatan Pengaruh Kabupaten Banjar, terus dilakukan oleh Polda, Kalimantan Selatan, beserta jajaran Polres Banjar. Dari informasi terakhir, polisi telah mengamankan lima orang terduga pembunuhan, diantaranya empat orang pereman suruhan dari perusahaan, serta satu orang humas perusahaan dari PT. JK yang diduga memberi perintah untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Dalam kesempatan ini menyampaikan, mohon doa dari seluruh masyarakat, harap bersahabat bahwa kita tetap bekerja. Saya pastikan seluruh jajaran Polda Tansel berupaya keras untuk mengungkap dan membuat terang perkara ini. Dalam perkara ini, penyidik menerapkan pasal pembunuhan perencana. Ya, pembunuhan perencana dan pembunuhan waktu pada para tersangka. Nah, kemudian juga saat ini sedang proses pengembangan, paling tidak ada lima tersangka lagi yang akan kita amankan. Ya, ada lima tersangka lagi yang akan kita amankan. Kemudian juga pemilik senjata sudah kita ketahui. Penyidik sudah mengertai pemilik senjata. Kemudian dia menggunakan juga siapa sudah diketahui, sudah diidentifikasi semua. Nah, dalam kesempatan kali ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada mereka agar segera menyerahkan diri dengan baik. Atau jajaran Polda Tansel siap untuk melakukan tindakan tegas apabila melakukan penangkapan terhadap mereka. Saat ini, tim Polda Kalimantan Selatan masih melakukan pengejaran terhadap terduga lainnya yang diduga ikut terlibat dalam perkara pembantaian. Kapolda Kalimantan Selatan meminta lima orang terduga yang masih burun bisa menyerahkan diri agar tidak dilakukan tindakan tegas terukur oleh petugas.